Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Jalan Gak Merauke digegerkan dengan penemuan jasad di pinggir jalan. Beli senjata dari Maluku Utara, seorang pria di Manokwari, Papua Barat ditangkap polisi. Warga Kimam Merauke berunjuk rasa ke DPRD menolak perusahaan yang masuk dan merusak hutan. Provinsi Papua resmi terpilih menjadi tuan rumah Hari Anak Nasional ke-40. Perhelatan ini rencananya akan berlangsung di Istora Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura pada tanggal 23 Juli mendatang dan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana akan hadir. Kegiatan ini juga melibatkan 3.000 anak asli Papua yang akan menari kolosal sehingga akan memecahkan rekor muri. Ketua Panitia, dari Pemprov, kemudian Pak Pejabat Uli Kota, kemudian dari Kabupaten, itu sangat bagus sekali. Dan kita ingin memecahkan rekor muri tentang tari kolosal yang asli Papua. Dan ini adalah sebagai bentuk bagaimana kita mendorong, memperlihatkan kepada dunia Indonesia bahwa anak-anak Papua, khususnya anak-anak di bawah 18 tahun ke bawah, itu punya kualitas, punya kemampuan, punya keterampilan yang tidak kalah dengan saudara-saudara mereka yang ada di provinsi lainnya. Berapa anak yang dilibatkan dalam itu? Oh semuanya, kita mungkin yang dalam ruangan itu kita butuh sekitar 6.000 sampai 7.000. Dan 80-90 persen itu anak-anak semua. Menurut Asisten Satu Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, pemerintah provinsi akan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kota untuk menyiapkan ribuan pelajar asli Papua. Selain itu, dalam kegiatan ini juga akan digelar pameran dan karnaval. Hari ini ada rapat teknis bicara tentang persiapan-persiapan dan kami sudah bahas hal-halan nanti akan kita perbaiki, terbaik sempat dan juga pelaksanaan dan pelaksanaan bahkan mungkin dalam acara ini akan kami tampilkan juga ada kegiatan gasing, kemudian tarian klosal yang bisa memecahkan rekor muri, khusus yang tampilkan oleh anak-anak Papua itu sendiri sehingga ada penghargaan dari Pak Presiden untuk anak-anak Papua. Semua ini dilakukan tujuannya di pusat kini Papua, Papua mendapatkan penghargaan untuk pelaksanaan ini dengan harapan anak-anak kita yang berprestasi mereka juga tidak kalah saing dengan teman-teman yang ada di luar Papua atau provinsi lain, sehingga di Papua kita memberikan kesempatan kepada anak-anak ini bahwa anak-anak ini dihargai, didorong supaya ke depan mereka bisa bersaing ya teman-teman lagi diperlukan kaitan dengan itu. Semua kementerian KL yang ada di kementerian masing-masing kita juga mendukung melihat keamanan baik polri maupun TNI supaya kegiatan ini kita akan sukses sekali. Perayaan Hari Anak Nasional ini juga sekaligus merupakan kunjungan terakhir Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara ke Bumi Cendrawasi. Karena pada Oktober tahun ini Presiden Joko Widodo akan meletakkan jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ada yang unik dalam perhelatan Festival Danau Sentani ke-14 tahun 2024 ini. Dimana selain dapat menikmati pagelaran seni budaya Papua, masyarakat yang berkunjung juga dapat belajar bahasa isyarat sambil minum kopi di stand milik Samdana Institut. Lembaga pendidikan ini turut meramaikan perhelatan Festival Danau Sentani ke-14 yang dilaksanakan di Pantai Kalkote, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Di stand-nya, lembaga pendidikan bagi penyandang tunarungu itu mengajak seluruh pengunjung untuk ngopi sambil belajar bahasa isyarat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengerti akan bahasa isyarat dan dapat menggunakannya untuk berkomunikasi bersama penyandang tunarungu. Pada prinsipnya, Samdana sendiri itu adalah mendorong yang namanya GEDSI. Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion. Dimana kelompok-kelompok defable atau teman-teman inklusi sosial ini diberikan kesempatan yang sama, diberikan hak yang sama, diberikan akses yang sama untuk bersama-sama beraktifitas gitu ya. Karena selama ini kan stigma dari masyarakat umum itu kalau mendengar atau melihat teman-teman defable itu kan apa istilahnya ini ya, kayak kurang atau apa. Tapi sebenarnya kan mereka sama, sama dengan kita gitu. Hanya caranya aja yang berbeda gitu kan. Tetapi ketika mereka diberikan kesempatan ataupun akses, saya pikir mereka juga akan mampu. Masyarakat diimbau dapat lebih terbuka dan tidak mendiskriminasi para penyandang disabilitas. Karena kaum defable juga memiliki kesempatan yang sama seperti masyarakat umum lainnya untuk berkarya dalam segala hal, termasuk mendorong kelompok ini untuk terlibat dalam perencanaan partisipatif dalam suatu organisasi. Akitos Nagasawapati, turis asal Jepang yang mengikuti program pertukaran pelajar di Indonesia mengaku sangat senang dapat berkunjung ke stand milik Samdana Institute. Karena menurutnya, selain minum kopi di situ, dirinya dapat mempelajari bahasa isyarat dan inklusivitas yang saat ini sedang mendunia. Hari ini datang ke festival Danau Sentani dan saya belajar budaya Papua dan saya sangat senang datang ke ini toko sama Samdana Institute dan ini semua orang kerja sama dengan orang punya disabilitas sudah termasuk. itu apa namanya yang lingkungan diversity itu sangat baik dan saya nanti minum kopi mungkin itu enak ya dan apa namanya lingkungan ini sepertinya inklusivity itu sangat penting tema yang penting untuk semua seluruh dunia sekarang jadi saya lihat yang eksempel itu di sini. Hal yang sama juga disampaikan oleh Belina Tabuni pengunjung festival Danau Sentani yang berkunjung ke stand Samdana Institute. Kata Belina, saat ini pemuda wajib untuk mempelajari bahasa isyarat. Bahkan kata dia bahasa isyarat ini wajib dipelajari karena menurutnya tidak terlalu sulit dan menurutnya berkomunikasi dengan bahasa isyarat juga dapat meningkatkan syaraf motorik pada tubuh. Yang mungkin yang saya pelajari tadi kayaknya memang anak-anak zaman sekarang harus mungkin pada dasarnya harus mengerti sedikit bahasa isyarat gitu karena tidak semua kan anak-anak muda mempelajari di sekolah bagaimana menurut saya itu harus sih dasar untuk memperkenalkan nama kepada orang-orang yang mungkin berkebutuhan khusus begitu supaya kita anak-anak zaman sekarang juga perlu menurut saya itu perlu dibelajarkan di setiap sekolah untuk dasarnya saja tidak perlu yang sampai detail bagaimana sih menurut saya ini bagus untuk anak-anak muda seperti kami. Samdana Institut Indonesia sendiri sudah bekerja dan memberikan ruang kepada kaum difabel di beberapa kabupaten di tanah Papua seperti Kabupaten Jayapura Tambraw, Merauke, Teluk Bintuni dan juga Wamena Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua Saya Grasela Taimei mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih selamat beraktifitas sampai jumpa Wanyambe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!